Oke, silahkan Pak Trenko. Baik, Mas. Kita mulai, J. Baik. Oke, rekan-rekan sekalian. Dan ada adik-adik beberapa di sini ya. Selamat datang di apa namanya ini, di Forum Ilmu Kepolisian. Dialog tentang Kepolisian. Jadi, ini adalah hari yang berbahagia bagi kita semua ya. Jadi, kita mau mendengarkan Mas Ilham presentasikan sesuai disiplin ilmunya sebagai sebuah pilihan untuk mengisi kesempatan ini. Jadi, hari-hari, apa, bincang-bincang ini. Ini bincang-bincang ringan saja, kata Mas Chris. Tetapi, saya lihat kebanyakan judul-judul seperti Mas Ilham ini ya sebetulnya judulnya enggak ringan ya. Meskipun kita bincang-bincang ringan, kata-kata kemarin sebetulnya yang ringan-ringan itu justru beratnya di Indonesia itu. Karena dulu kata Gus Dur itu kalau kita, kalau dia itu nonton film horor, malah ketawa gitu. Tapi kalau nonton film sedih, malah, kalau nonton film horor, malah ketawa. Tapi kalau nonton film sedih, malah apa ya, malah enggak bisa sedih gitu. Jadi, nah itulah kalau di tempat kita itu. Nah, seringkali bincang-bincang ringan ini kita akan menemukan sejumlah gagasan-gagasan yang lain sama sekali. Genial ya. Mudah-mudahan begitu. Halo? Ya, ya. Terus apa, Pak? Ya, oh, sorry. Oke, Mas Ilham. Banyak fans juga ya. Saya kira silakan Mas Ilham mempresentasikan apa yang telah dipersiapkan. Jadi hari ini Mas Ilham akan mempersiapkan judul tentang apa namanya? Kongregasi. Soalnya kok tampilannya begini di tempat saya ya. Aduh. Oke, oke. Sudah. aturan mainnya saya kira memang justru nggak ada aturan mainnya. Longgar saja, Mas Ilham saya kira dari presentasi yang sudah kami terima tidak lebih dari 10 halaman. Oleh karena itu berangkali tidak sampai seperempat atau sepuluh menit lah. Setelah itu kita bincang-bincang. Baik, baik. Oke, Mas Ilham. Silakan. Baik. Terima kasih, Pak Dr. Sutrisno. Selamat datang pada Bapak Brigjen Senanda. Pak Dr. Kairul, Pak Dr. Ropi. Melani, Dinda, mahasiswa saya semua tuh. Dan Mas Daniel tadi. Terima kasih sudah hadir, Pak Pandri. Saat ini saya ingin berbicara soal komunikasi dan polisi. sebenarnya komunikasi dan polisi ini sudah pernah saya tulis di buku saya dengan judul yang sama. Jadi, kalau saya bisa bilang bahwa hampir semua permasalahan di bumi ini berangkat dari komunikasi. dulu komunikasi dianggap sesuatu yang sangat sepele. Sesuatu yang tidak penting untuk dipelajari itu komunikasi awal-awalnya. Tapi kemudian apa yang terjadi? Beberapa problematika yang muncul di dunia ini itu berangkat dari masalah komunikasi. Seperti penyerbuan perharbor oleh Jepang itu sebenarnya adalah kesalahan komunikasi antara Kaisar Hero itu kepada jenderal-jenderalnya. Yang kedua berkaitan dengan meledaknya pesawat Challenger itu juga kesalahan komunikasi antara engineer dengan dengan birokrat. Dan waktu itu memang Amerika itu sedemikian demikian berusaha untuk menjadi super power sehingga dia mengabaikan apa yang dikatakan oleh engineer. Jadi masalahnya itu masalah komunikasi banget. Jadi artinya bahwa dengan komunikasi memang hal-hal yang sepele itu menjadi sulit. Bahkan komunikasi di tempat tidur itu menjadi permasalahan utama dalam kejadian-kejadian dunia. Seperti bagaimana percakapan antara Cleopatra dengan Kaisar Romawi sehingga terjadi penyerbuan yang salah. Ini sering terjadi. Memang kalau kita lihat di komunikasi itu ada beberapa cabang ilmu seperti cabang ilmu antar pribadi komunikasi masa organisasi antar budaya teknologi dan informasi juga komunikasi politik. Ini cabang-cabang ilmu dalam ilmu komunikasi. Kalau saya bicarakan ini tidak akan habis untuk satu jam ini karena ini adalah bahasan-bahasan yang panjang. Nah kalau kita lihat komunikasi itu berangkat dari tradisi dari kebiasaan. Orang Yunani Yunani kuno itu selalu menggunakan dasar publik. Mereka selalu menggunakan ruang-ruang publik untuk apa? Untuk membahas sesuatu yang dianggap mereka penting. Nah disitulah terjadi tradisi-tradisi retorika. Nah ketika tradisi retorika itu ada apa yang terjadi itu menjadi terbukanya cara berpikir terbukanya filsafat bagaimana masyarakat itu bisa mengatur dengan konsep-konsep yang lebih mumpuni dalam sebuah peradaban. Nah apa yang terjadi ketika Yunani itu berganti kepada Romawi terjadilah yang perbedaan yang sangat mencolok. Komunikasi digunakan untuk sarana perang. Sarana perang untuk apa? Sebenarnya untuk menjatuhkan mental lawan. Awalnya untuk itu awalnya itu untuk penyemangat kemudian menjadi penjatuh mental lawan. Makanya kalau Anda lihat bagaimana pasukan Romawi itu menggunakan perisai umbul-umbul segala macam itu adalah teknik mereka untuk menjatuhkan lawan. Bahwa mereka sudah misalnya pedang mereka kayak Semit bangsa Semit mereka sudah mengalahkan Semit. Misalnya tameng mereka seperti orang Babylonia mereka sudah mengalahkan Babylonia. Jadi itu adalah perang komunikasi banget. Nah di sini Cicero itu tokoh di Romawi itu sangat dianggap lebih hebat lebih agung daripada penaklukan-penaklukan dilakukan oleh para jenderal. Nah kalau kita ngomong komunikasi maka sistem model yang paling sering digunakan yaitu sistem yang seperti ini. Seperti Shannon and Weaver buat. Ada komunikator komunikan ada saluran ada yang namanya penerima message ada feedback terus ada overlap of conceptual artinya bahwa ini sangat Amerika banget. Ini sangat Amerika banget. Jadi memang karena ilmu komunikasi itu berangkat di Amerika yang sistemnya sangat birokratik modelnya si Anthony Giddens maka model yang digunakan yang sampai seperti ini. Sistemnya sebuah sistem yang berjalan. Kenapa ini dipakai? Karena ini digunakan dalam model cybernetik. Cybernetik itu apa sih? Sistem pulsa. Jadi era-era komunikasi itu berangkat dari sistem telekomunikasi. Jadi dihitung rigid dari sini ke sini berapa dari sini ke sini berapa ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya adalah uang. Nah perdebatan-perdebatan yang ada dalam komunikasi bukan ngomongin jaringannya tapi ngomongin apa itu informasi apa itu knowledge apa itu data apa itu pesan bagaimana penafsiran bagaimana budaya menafsirkan itu. Seperti itu ya. Nah kita ngomong tentang komunikasi dan polisi karena ini bahasan komunikasi dan polisi jadi kalau kita bilang saat ini adalah peradabannya peradaban tatanan masyarakat informasi global artinya apa? Bahwa peradaban sekarang itu komunikasi itu memainkan peranan penting dalam internet. Orang banyak mengatakan bahwa era sekarang itu era digital iya era digital tapi konten menjadi masalah. Makanya ketika konten menjadi masalah tidak ada orang yang bisa mengatakan konten itu benar atau salah. Ini yang namanya post-truth. Bahwa kebenaran itu dibentuk. Jadi kalau misalnya kita lihat sekarang bagaimana perusahaan besar seperti Google itu habis-habisan memberikan Google Drive memberikan email gratis segala macam itu dalam kebutuhan untuk membentuk post-truth. Harus dipahami itu. Kemudian saya mengambil mengutip kata-kata bagus itu dari Joseph Goebel. Ini walaupun di seorang Nazi Hitler dia mengatakan bahwa kebenaran itu adalah kebohongan yang diulang-ulang. Jadi kalau itu diulang terus itu menjadi kebenaran. Ini jadi masalah. Sehingga kita akan melihat bagaimana kalau kita nonton film tentang The Fall of Berlin kejatuhan dari Jerman itu kelihatan sekali ya bagaimana di situ terjadi simpansiur informasi tentang kematian Hitler. Ketika Hitler dikatakan mati ternyata di antara Jenderal mereka pangsin ini yang terjadinya dalam film Valkyrie. Jadi artinya bahwa kebenaran itu adalah kebohongan yang diulang-ulang. Jadi ini berbahaya. Saya bilang ini sangat berbahaya. Kemudian kalau kita bisa katakan bahwa informasi itu menjadi unsur utama sekarang. Unsur utama untuk membentuk apa? Yang namanya penafsiran atau yang namanya koherensi tentang sebuah kebenaran. Nah institusi Polri kalau menurut saya harus masuk dalam kerja komunikasi yang sesuji. Ini gak main-main. Sehingga saya bisa katakan bahwa era sekarang era kebenangan di dunia maya, di dunia digital. Dominasi komunikasi di dunia digital lo tak perlu. Sekarang maaf saya bisa mengatakan bahwa lembaga apapun termasuk Polri itu harus merancang betul intelijen media yang bisa menguatkan sebuah konten. Ini jadi masalah. Kalau itu dibiarkan apa yang terjadi? Perancangan-perancangan tidak akan ada. Semua liar. Padahal di dalam ilmu komunikasi itu ada namanya kajian agenda setting. Itu jelas di agenda setting itu bagaimana kita bisa menghitung hitung-hitungan politik bahkan apa yang akan terjadi dalam beberapa tahun ke depan ini bisa diprediksi. Nah Walter Fischer mengatakan kalau kita menggunakan dunia maya kalau kita menggunakan information dalam kaitan dengan social information processing maka gunakan yang pertama key person. Siapa orang yang harus berbicara? Kalau kita bilang sekarang buzzer. Atau yang kita bilang sekarang itu youtuber lah segala macam itu key person. Jadi sekarang key person itu tidak bisa dimiliki oleh media-media mainstream. Tidak. Sekarang mereka muncul begitu saja. Klaim-klaim yang diberikan oleh komuniti. Jadi kekuatan di dalam dunia digital itu komuniti. Yang kedua pesannya. Bagaimana kita meramu pesan? Hampir semua institusi-institusi negara itu meramu pesan itu sembarangan kalau misalnya. Apa yang terjadi? Tidak masuk akal tidak coherence dan kemudian mereka tidak kena kepada makna silogisme yang ada di orang yang melihatnya. Apa yang terjadi? Mereka akhirnya tidak percaya dengan apa yang dilakukan institusi pemerintah. Kemudian ketiga tentang saluran. Saluran ini penting ya. Kenapa kita harus beli Instagram? Kenapa kita harus beli Twitter? Kenapa kita harus beli Facebook? Itu menjadi perusahaan utama. Ini tergantung pada apa? Pada targeting yang akan kita dapat. Kalau targeting kita orang-orang tua orang-orang yang berkeluarga konsepnya Facebook. Kalau kita pengen orang-orang muda yang enerjik segala macam gunakan Instagram. Jadi kalau menurut saya itu penting sekali ya. Kemudian yang terakhir audience. Audience ini kita harus melihat bagaimana karakteristik audience kemudian dilihat mereka. Jadi kalau ada institusi yang membuka kemudian mereka membuka orang untuk memberikan komen kemudian mereka tidak mengelola komen apa yang terjadi? Audience akan biar. jelas akan biar. Dan ini menjadi berbahaya sekali. Nah ini isu-isu komunikasi di polisi saya karena saya pernah melakukan penelitian di beberapa polda. Pertama sayang sekali komunikasi di bidang ilmu kepolisian itu sangat minim. Bahkan semua lulusan-lulusan dari APOL dari sekolah polisi nasional atau dari mana mereka kalau dilarikan kekomunikasi tidak mau. Karena mereka hanya mengenal tiga di polisi. Cerse, Lantas, dan Intel. Yang lainnya bukan polisi kata dia. Pak saya kan sekolah polisi itu bukan untuk nenteng-nenteng kamera. Saya bukan untuk pasang-pasang mic kata dia. Saya untuk berlatih menangkap maling kata dia. Jadi akhirnya yang menjadi masalah di kepolisian berkaitan dengan komunikasi adalah SDM Polri yang kompeten bidang komunikasi dan humas minim sekali. Yang kedua apa yang terjadi ketika kita ngomong cyber crime cyber crime apa yang terjadi kalau ngomongin tentang konsep-konsep komunikasi itu tidak ada sama sekali yang memahami. Kemudian ini yang jadi masalah juga. Luaran informasi itu dari Polsek, Polres, atau Polda. Ini jadi permasalahan. Dalam penelitian yang kami lakukan ketika diserahkan ke Polsek, Polsek tidak mampu sama sekali. Karena memang tidak ada SDM-nya. Sama sekali tidak ada SDM. Kemudian yang ketiga adalah kesimpang siaran informasi. Saya baru baca ada peraturan Polri itu nomor 14 kalau nggak salah dari 2010 itu baru melakukan aturan yang baku. Itu PID. Belum baku yang secara umum. Jadi ini jadi masalah. Karena Polres bisa ngomong, Polsek bisa ngomong. Ini jadi masalah nanti. Nanti humas yang nyapu. Jadi kalau menurut saya ini menjadi permasalahan. Kemudian media sosial. Ini kan kita ngomong soal media sosial. Ketika kita ngomong media sosial maka banyak kekeliruan adalah ketika media sosial itu dianggap media mainstream. Itu sangat salah. Sangat keliru. Yang mengisi konten bukan institusi. Yang mengisi konten harusnya masyarakat. kemudian yang paling penting adalah pertarungan narasi. Ini jadi masalah. Pertarungan narasi nanti akan berpengaruh kepada pembenaran-pembenaran post-truth yang terjadi. Kalau kita lihat dalam teorinya dalam agenda setting konteks komunikasi itu ada dua. Ada humas ada narasi media. Humas itu permainan nanti ke polmas populisan masyarakat. jelas populisan masyarakat. Jadi itu kerjanya humas tapi langsung kepada grassroot. Kemudian naratif media. Nah naratif media dibuat dari mana? Kita harus buat agendanya. Ada agenda media dari media mainstream, ada agenda sosial media, media sosial, kemudian ada agenda publiknya sendiri, yang harus diukur apa yang diperbincangkan publik. Kemudian ada agenda yang dibicarakan pemerintah berkaitan dengan politik, dan terakhir adalah berkaitan dengan agenda stakeholder. Stakeholder dia berkaitan dengan apa? Ini biasanya berkaitan dengan pemuka-pemuka adat, pemuka agama. Kalau yang kita bilang sebagai opinion leader kalau dalam teori-teori komunikasi. Nah di sini saya menggunakan bagaimana konvergensi simbolik teorinya Enes Borman. Jadi ketika kita membuat sebuah perang narasi, Borman mengatakan ciptakanlah narasi. Jadi Anda percaya gak bahwa ternyata masyarakat post-truth sekarang tidak penting yang namanya argumentasi. Yang penting adalah narasi. Yang penting adalah bagaimana cara kita membuai orang. Itu penting. Gimana cara membuai orang? Ini bagus teori dari Enes Borman. Pertama bentuk dulu interaction 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 relation. Kalau kita punya hubungan yang baik dengan orang, orang itu akan percaya. Yang kedua baru rhetorical vision. Rhetorical vision berarti apa? Cerita-cerita yang bentuknya gak masuk akal sebenarnya. Rhetorical vision ini misalnya kayak kisah-kisah yang dianggapnya itu luar biasa gitu loh. Kan ini rhetorical vision ini yang dipakai sama Jokowi. Berkaitan dia nyemplung ke God. Hal-hal yang gak mungkin tapi itu karena ada interaction relation. Orang percaya itu. Kemudian yang terakhir tema-tema fantasi. Tema-tema fantasi ini fantasi-fantasi ini sebenarnya disertasi saya bahwa ternyata manusia itu bisa hidup karena ada fantasi. Tema fantasi itu harus dibentuk. Terakhir kalau itu semua ada nanti akan membentuk yang namanya simbolik. Nah simbolik inilah yang akan membentuk identitas orang. Jadi sebenarnya kalau kita ingin perang dalam dunia narasi ini yang harus dibentuk semuanya. Ada hubungan yang baik ada rhetorical vision cerita-cerita rhetoris kemudian ada tema-tema fantasi yang dibentuk maaf ya di kepolisian ini kan tema-tema fantasi kurang sekali misalnya kayak polisi ada polisi jujur polisi saya Pak Hugeng itu udah gak ada lagi dua ilang abis gitu loh. Sehingga tidak ada simbolik yang kumisan itu sebenarnya kalau menurut saya itu penghancuran fantasi sebenarnya menurut saya. tapi saya ngeliat Pak Kris ini udah membentuk fantasi baru luar biasanya. Nah kemudian Bapak ya ternyata kalau kita ngomong tema fantasi tadi ternyata itu berangkat dari ini jok lakar jadi kenapa sih yang namanya Gus Dur itu banyak ngejok itu karena dia membentuk fantasi loh saga kisah hidup orang misalnya ada orang nyapu ternyata pas kita marahin dia nyapu ternyata dia seorang CEO itu hal-hal yang kayak gitu kena pada masyarakat karena itu pemikiran yang terbalik kayak misalnya ada wali makjub saya ngeliat Pak Triso kayak seorang wali makjub orang yang orang yang sangat aneh gitu menurut saya orang-orang pada lari-lari santai itu fantasi yang menurut saya saga-saga yang akan membentuk orang yang terakhir visi reterik visi reterik adalah cerita-cerita yang diulang-ulang terus dulang terus jadi kalau kita ingin membentuk anak kita ceritakan itu berulang-ulang itu nyata jadi bapak saya almarhum itu membentuk saya dia mengatakan bahwa bapak itu anak yang tidak sekolah bapak itu sekolah cuma S1 itu pun nyogok segala macam apa yang terjadi itu membentuk pada saya bahwa saya tidak akan kayak dia itu visi reterik jadi jadi gitu jadi kalau kita pengen menang di dalam dunia-dunia digital gitu kita harus ulang itu terus ulang terus jangan bosen ulang terus apa visi reteriknya jadi sebenarnya itu sebenarnya yang akan saya bicarakan saya ingin bicarakan komunikasi itu begitu pentingnya komunikasi di era digital ada teorinya agenda setting menurut saya ini kayak Pak Ikra anak-anak S2 udah pernah saya ajarin sebenarnya kayak gini ya ada joke ada kelakar waktu itu saya ngumpulin joke dari mahasiswa-mahasiswa apa sih joke tentang polisi sehingga terbentuk tuh joke-nya apa aja sih itu harus dibentuk sebenarnya oke dari saya cukup mungkin Pak moderator Pak Trisno saya ada pesan ya jadi mereka yang bertanya saya akan memberikan dua buku saya ya dua buku komunikasi polisi edisi tiga dan dua buku terbaru saya tentang aplikasi keluarin dari Renada ini buku-bukunya nih ini bukunya satu yang ini nih satu lagi saya kirim saya apa saya ongkir sih gratis asal hanya di Jabotabek ya jangan oke dari saya cukup Pak Trisno saya gak mau terlalu lama silahkan Pak Tris baik makasih Mas Ilham Mas Wahyu selamat bergabung di jalan meskipun di jalanan nih Mas Wahyu gak bisa dengar ya oke Mas Ilham bisa lihat saya lihat Pak Trisno siap Mas bisa saya kira gini Mas Ilham meskipun tadi Mas Ilham meletakkan tema yang amat sangat luas menurut saya yaitu komunikasi dan polisi ya tema yang terluas tetapi kalau boleh izin saya peras isinya sebetulnya ada semacam hidden topic yaitu tentang bagaimana Citra Polri itu dibangun melalui strategi komunikasi yang tepat lah gitu ya kira-kira apalagi di era postrut ini menjadi tekanan bagi Mas Ilham bahwa tak penting memang di era postrut ini problemnya adalah ketika argumentasi tidak lagi mempan betul ya untuk membangun Citra gitu maka apa yang kemudian penting bagi Mas Ilham tadi dikemukakan ternyata yang mempan adalah itu saya catat yaitu membangun retorika dan tema-tema yang bersifat fantasi gitu ya meskipun proposisi semacam itu hemat saya memang perlu diuji ya memang perlu diuji kemudian tentu saja gak semua cara berpikir orang bisa di format seperti itu utamanya misalnya saya gak merasa seperti itu gitu kalau saya tetap argumentasi penting tetapi awam sana saya kira masih melihat dalam kerangka semacam itu nah oke saya ingin ke floor saja silahkan yang mau memberikan komentar kritis ataupun pertanyaan-pertanyaan silahkan langsung saya kira pakai apa aja kalau oke Bang Andre itu saya kira itu kan di mood ya langsung nanti yang mau bicara pakai moodnya dilepas saya kira silahkan Bang Andre jadi memang problem komunikasi dan polisi pendapat dengan pemapar tidak mudah kita berbicara tentang polisi yang pertama tentunya isi kepolisian ini ada isu yang besar jumlahnya 460 ribu orang yang tersebar sampai ke pelosok desa di 560 kabupaten dan ribuan kecamatan dan desa dengan segala problema fungsi-fungsinya masing-masing lantas juga memiliki pattern reserse juga memiliki pattern tetapi menurut hemat saya apa yang dibangun oleh polisi dalam media mainstream maupun media sosial sebenarnya adalah fantasi heroisme polisi sebenarnya makanya kemudian lebih orang mengenal tentang reserse misalnya karena apa yang digambarkan oleh polisi sendiri dan sebagai parameter indikator keberhasilan adalah umumnya reserse jadi kita lihat kalau lihat dari spektrum Terence Scotting teman-teman kita yang akpol atau non-akpol yang sekolah dalam segala tataran 80% 90% adalah berkaitan dengan keberhasilan mereka dalam menanggap kasus-kasus menjadi atasi pimpinan atau masyarakat kedua kalau kita juga berbicara tentang evaluasi rating polisi dalam konstruksi keberhasilan atau sebaliknya itu juga kalau saya yakin adalah juga karena faktor reserse baik itu buruknya maupun itu baiknya contohnya DSU 188 dan sebagainya seperti kemarin penangkapan narkoba misalnya 1,3 ton dan sebagainya itu kemudian langsung naik ratingnya tetapi kemudian kasus yang melibatkan Joko Chandra dan beberapa onur polisi juga kemudian menjadikan polisi turun kembali jadi menurut saya fantasisme polisi harus dibangun terus menelus melalui pendekat resese justru yang kurang menurut saya adalah dari sisi feminisme polisi-polisi Bimas polisi-polisi yang menjalankan polmas yang lebih cepat keibuan nah ini saya pendapat dengan pemapar bahwa sebenarnya Humas ini harus menggerakkan Babin Kaptipas untuk belajar komunikasi jadi mereka menjadi youtuber-youtuber atas gerakan-gerakan pemulisan masyarakat di lapangan saya setuju nah kalau ini ditangkap oleh Bapak Kapol sebagai program nasional dan Bapak sebagai dosen yang saya kira itu penting kedua pertanyaan saya Pak kita sekarang ini menghadapi satu problem besar yang makin membesar semakin hari yaitu politisasi kelompok agama saya tidak menerima agama karena agama Kristen Islam dan sebagainya itu dari induk pertama sampai sekarang sudah memiliki berbagai macam kelompok tafsir dan gerakan nah kita menghadapi ini sekarang yang sangat kita rasakan di bawah dan kalau saya baca bagaimana Inggris mengalahkan mengalahkan China pada era 1900 atau 1800 mereka menjual opium warga China dibuat mabuk opium nah kita juga hari ini dibuat mabuk oleh narasi-narasi agama yang bertentangan dengan konsep-konsep ideologi negara dan saya kira pemerintah polisi kewalahan saya kira saya minta pandangan ahli komunikasi bagaimana sebaiknya karena mereka lebih dengar Rijik Sihab lebih dengar siapapun yang memang memegang panggung nah kita juga sudah berupaya sebenarnya memegang tokoh-tokoh kunci aktor-aktor kunci dalam kelompok-kelompok agama tertentu nah dalam persamaan ini juga saya ingin menyampaikan pertanyaan bagaimana cara yang paling efektif agar dunia maya ini kita kuasai dengan narasi atau argumentasi apapun tadi dalilnya agar masyarakat kemudian tersadarkan bahwa hari ini kita mendapatkan sebuah ancaman diajak kita mabuk terhadap taksir agama yang bertentangan dengan konsep kebangsaan kita saya kira itu terima kasih menarik menarik sekali ini mas Ilham saya kira memang yang pertama saya catatannya saya kira yang pertama sekedar penyetujuan tanpa harus ditanggapi kita punya waktu yang amat pendek dari sekian banyak peserta barangkali yang mau ngantri di belakang jadi saya kira sepakat lah bahwa hari ini tuh fantasi heroik lebih menonjol ketimbang yang gumanis dan seterusnya sekedar penegasan dari apa yang di apakah mas Ilham cuman poin kedua saya kira yang perlu tanggapannya bahwa gini politisasi agama itu cukup menonjol dan hampir-hampir kita bernegara itu kalah kencang dengan mereka yang menyuarakan kekalifahan gitu silahkan Mas Ilham saya kira memang Anda mempunyai persepsi sendiri soal ini ya terhadap Mas Andriwo tadi oke mungkin yang pertama itu saya setuju benar itu pemenaran ya bahwa kisah heroisme sebenarnya harus dipahami bagaimana konteks kerja polisi banyak kan orang mengatakan bahwa kerja polisi itu cuman criminal justice system CJS itu jadi sebenarnya kerja polisi kan pencegahan juga ada segala macam ada saya setuju bahwa perlu diluaskan tentang konsep kerja polisi kemudian soal soal agama ya kalau menurut saya ini kan sebenarnya berkaitan dengan sebenarnya sudah mengakare permasalahan ini sebenarnya sebenarnya apa ya mabuk agama itu diawali yang saya tahu itu memang proses sudah sangat lama jadi sebenarnya sekarang ini adalah meledaknya menurut saya artinya bahwa generasi-generasi sekarang ini adalah generasi bentukan-bentukan lama menurut saya jadi seperti bentukan kekalifahan bentukan tentang negara agama itu Patrisno lebih tahu seperti itu jadi kalau menurut saya bagaimana menghancurkan model-model seperti ini kalau menurut saya tergantung generasinya Pak kalau generasi sekarang menurut saya itu perlu disadarkan tentang bagaimana konsep yang benar tentang kehidupan sebenarnya jadi bukan kehidupan itu bukan dalam konteks agama tapi dalam konteks kebudiluhuran mental bagaimana cara membentuknya kita harus melihat dulu komunitas yang paling kuat sebenarnya sebenarnya kan komunitas yang paling kuat kita tidak tahu Pak jadi gini kenapa saya ngomong gini Walter Fischer mengatakan Anda lihat dulu komunitasnya kalau ada komunitas yang kuat itu Anda bisa pegang komunitas dalam digital ya kemudian komunitas ini kita lihat bagaimana bentuk arah pembicaraan mereka baru kita bisa menentukan key informant atau kata-kata kunci yang bisa dipakai sebenarnya jadi sebenarnya itu Pak jadi dan itu imbasnya gak langsung menurut saya imbasnya akan lama jadi kalau menurut saya itu berkaitan dengan konteks-konteks agama yang sekarang lagi rame itu Pak ya 2-1-2 jadi kekuatannya kita ambil dari apa yang trending sebenarnya apa yang trending dan itu yang ketika mereka trending muncul dihajar lagi dihajar lagi yang hajar itu dari isu-isu yang dipakai oleh komunitas itu sendiri netizen itu sendiri jadi ketika misalnya trending muncul kita pakai isu yang kita pakai wah hancur kita maaf ya saya ngomong apa adanya ketika terjadi trending isu di juta apapun polisi atau aparat keamanan menggunakan pakai isu mereka hancur makin-hancur makin orang gak percaya karena apa itu bukan omongannya komunitas itu omongannya lembaga ini jadi masalah ini teori-teori komunikasi pak saya orang komunikasi saya tidak pakai teori sosiologi tidak tapi saya ngomongin bagaimana komunitas berbicara karena ada teorinya kontroregasi milik teori silahkan makasih orang-orang komunikasi tidak bisa cuci tangan di sini juga karena teks yang keras itu juga beredar bagaimana peluang itu bisa hadir beredar di tengah-tengah masyarakat nah kalau saya sih melihatnya hari ini itu saya betul-betul ini sebuah agama baru ya tentang khalifah itu sudah selesai ratusan tahun yang lalu secara akademis gitu tapi hari ini menjadi dagangan yang sangat seksi saya tidak tahu apakah tapi ini PR kepolisian yang berangkali perlu tema sendiri bagi kita untuk mengulasnya ke depan kita punya perspektif yang beda saya kira juga mas Khairul luar biasa soal ini ya oke saya tidak tahu apakah kita akan memperpanjang tema ini atau yang lain kita longgar saja silahkan silahkan mbak Vita silahkan ya terima kasih mas Ilham saya ingin pandangan yang paling sulit bagi orang-orang komunikasi atau bagi teman-teman yang bergerak di bidang kehumasan itu adalah bagaimana strategi mengkomunikasikan sebuah kinerja yang yang kurang yang kurang baik gitu kepada pabrik nah persoalannya sebetulnya sangat sederhana tapi strateginya sepertinya agak-agak sulit gitu bagaimana pandangan mas Ilham selaku orang yang ahli dalam komunikasi menikap ini terima kasih baik terima kasih Ibu Vita jadi sebenarnya Bu Dr. Vita jadi sebenarnya kalau zaman dulu itu saya ingat sekali ya kalau zaman Pak Harto itu Pak Harto tidak suka sekali misalnya mengatakan telah terjadi penyimpangan dana tapi dibalik telah terjadi penyerapan dana jadi ketika penyerapan dana cuma 30% berarti yang hilang 70% gitu Pak Harto jadi artinya Pak Harto itu zaman dulu zaman baru-baru itu lebih mengutamakan konsepnya positif di era sekarang udah gak bisa kenapa gak bisa ini era-eranya era digital masyarakat bisa lihat sendiri masyarakat sebagai netizen mereka mengatakan sesuatu itu di social media ketika itu muncul dan ketika itu tidak dijawab apa yang terjadi mereka akan mencari sendiri informasi ketika mereka mencari informasi sendiri mereka menafsirkan itu sendiri itu namanya post jadi ketika ada misalnya ada sebuah institusi dia mengatakan kinerja mereka mereka belum mengatakan buruk tapi masyarakat sudah mengatakan buruk nah disinilah ini kenapa PR itu menjadi penting karena PR gak boleh bohong kenapa maaf saya ngomong kenapa Polri kok menggunakan kata humas karena humas itu berpihak tapi kalau PR PR gak berpihak maka PR kalau orang PR mengatakan salah dia bilang salah jadi ketika mereka mengatakan kinerja mereka buruk orang PR pasti mengatakan buruk dan mereka mengatakan apa adanya tapi yang lebih penting Bu Vita adalah bagaimana cara institusi itu memperbaiki keburukan itu itu yang menjadi poin yang penting kita belajar dari bagaimana mobil Honda perusahaan Honda itu ketika mengatakan produk dia mengatakan produk mereka cacat produk itu hal yang paling buruk sekali tapi apa yang itu yang namanya Honda Jazz itu menggunakan punya PR itu gampang patah mereka menyatakan itu mereka buka itu press conference apa yang terjadi penjualan jeblok tapi setelah itu mereka berusaha jadi mereka yang punya mobil itu balikin deh ke kita nanti kita benerin kesungguhan mereka itu membuat apa membuat mereka booming apa yang terjadi Toyota melakukan itu juga hampir semua perusahaan melakukan itu buka-bukaan bahwa mereka banyak produk yang gagal jadi artinya apa bahwa keburukan itu gak apa-apa diomongkan karena masyarakat sudah tahu tapi bagaimana cara kita memperbaikannya itu penting artinya berarti strategi komunikasi itu adalah strategi untuk mengungkapkan realita namun juga memberikan informasi tentang berbagai upaya-upaya yang dilakukan dalam perbaikan itu gitu ya mas Ilham G betul betul itu oh iya oke baik terima kasih terima kasih mas Ilham mas Risma terima kasih terima kasih hati-hati di jalan iya makasih ini sama ini sama mas Wahyu oke ayo sebelahnya itu ini ketawa ini baunya bisa tahu ketawanya lepas hasil haritannya banyak ini adalah bagian kinerja renyah semua renyah ya serenyah isinya saya saya tadi mau nanggapi ya bahwa tadi kalau dibilang komunikasi itu bukan bagian sosiologi padahal sebetulnya Max Weber itu hebatnya ya dia melihat manusia sebagai makhluk sosial orang yang sosial akan berkelompok dalam kelompok akan membuat aturan kesepakatan akan membuat tatanan dan membagi kewenangan karena mereka akan menemukan administrasi inti administrasi berarti manajemen inti manajemen kepemimpinan inti kepemimpinan adalah pengambil keputusan inti pengambilan keputusan adalah human relationship komunikasi jadi sebetulnya ketika kita bicara komunikasi kita bicara itulah membahas manusia sebagai makhluk sosial nah sejalan ini tadi kan isu yang disampaikan sama pandri wibowo nah ini disampaikan kenapa sekarang ini banyak isu-isu primordial yang disampaikan karena memang konflik itu karena adanya perebutan sumber daya jadi kalau tidak ada sumber daya berarti tidak ada konflik tapi kalau ada sumber dayanya maka pasti ada konflik jadi kalau dibilang bahwa kejahatan penyimpangan sosial itu produk dari masyarakatnya itu suatu hal yang biasa kan begitu ya memang harus ada seperti itu kan tidak mungkin itu anomali kalau di dalam masyarakat tidak ada kejahatan tidak ada penyimpangan jadi penyimpangan itu memang menjadi bagian atau produk daripada masyarakat itu sendiri nah kaitannya adalah yang paling penting kalau menurut saya ketika apa yang tadi Pak Ilham sampaikan kita ini memang kurang mengemas kurang membuat suatu fantasi ini era post-truth tapi caranya masih cara-cara manual konvensional dan hal-hal yang parsial nah oleh sebab itu menurut saya memang ketika komunikasi ini akan menjadi baik memang harus ada satu sistem untuk yang namanya back office application dan network nah konteks yang berkaitan dengan membangun suatu sistem untuk di era digital tadi sistem elektronik maka komunikasi pun menjadi sangat penting mengapa kita melihat bahwa dari konstitusi negara ini harus mencerdaskan kehidupan bangsa karena memang tadi itu produk yang tidak cerdas mudah dibodoh-bodoh karena di dalam sistem primordial tidak rasional ini emosional dan juga mengutamakan pada spiritual sehingga konteks apapun ini contoh aja yang kemarin ini ini kelepon dianggap tidak islami tiba-tiba apa salahnya kelepon ya memang dagelan-dagelan lucu-lucu tapi dipercaya gimana karena kita juga harus sadar bahwa kita harus memikirkan rata-rata pendidikan di Indonesia itu 8 tahun lalu 8 tahun berarti SMP kelas berbahaya kelas 2 nah sudah sudah SMP kelas 2 ini pun statusnya disamakan disamakan artinya sekolah sama enggak sama saja ini kan juga menjadi bahaya nah konteks ini loh Pak Ilham yang paling penting maka tadi pelajaran tentang komunikasi dan polisi ini mungkin dikemas karena kan kita tidak ingin nanti hasil forum diskusi ini untuk bisa mengembangkan menjadi suatu mata pelajaran baru nah justru inilah pengembangan ilmu kepolisian walaupun maksudnya pada kapita selekta kita enggak usah otot-ototan pada jam yang lain tapi kapita selekta ini merupakan isu-isu penting yang harus dipahami dan dilakukan atau dipelajari oleh para polisi ini nanti akan menjadi dari dari apa ya saya katakan saya akan melihat bahwa SPN itu D1 nanti ada D3 ada S1 S2 S3 bahkan nanti S5-S5 S5-S5 ini ataupun pelajaran-pelajaran pada dicur-dicur yang lain nah ini ini dari forum ini tentunya apa yang Pak Ilham sampaikan ini sangat penting ini memang mengkaitannya dengan polisi sebagai bagian dari untuk memberikan pelayanan perlindungan pengayoman to safe and to protect tapi ini mengayomi ya mengayomi bahasa Inggrisnya kan sulit apa gitu tapi ini kan memang kalau saya kontekkan lebih panjang menjadi penjaga kehidupan membangun peradaban dan berjuang kemanusiaan saya kira itu Pak Ilham ini saran saya enggak tanya tapi saya nanggapi apa yang Pak Antribo sampaikan Bukita sampaikan silahkan yang lain mungkin nih kayaknya Pak Kairul nih Moga Pak Kairul terima kasih Bang Krishnanda Pak Ilham ini memang menarik gitu ya salah satu agenda di dalam konteks cabang ilmu kepolisian itu adalah komunikasi organisasi nah sekarang persoalannya kalau di polisi apakah memang komunikasi yang dilakukan ini harus sifatnya perindividual atau memang organisasi karena apa karena polisi ini punya kewenangan besar karena emblemnya itu sehingga ketika menjalankan profesi kepolisiannya di tingkat bagaimana dia pas terjadi ada kejadian maka dia lah yang harus menyelesaikan sehingga disitulah kemudian tuntutan komunikasi itu memang juga harus berjalan nah persoalannya komunikasi ini adalah bagian daripada output ada satu faktor variable yang mempengaruhi salah satunya adalah itu saya pikir itu masalah-masalah transcendental contoh misalnya bagaimana Nabi Ibrahim berkomunikasi dengan Ismail waktu itu ketika dia akan menjadi sebuah korban maka dengan lembut ya dengan beretika yang sangat-sangat terbuka sangat jujur tetapi dengan penuh kelembutan nah itu sudah terjadi di masa-masa yang jauh sebelum komunikasi diberkembang tapi bagaimana sekarang mengimplementasikan itu ke dalam individual-individual apalagi tadi Pak Ilham mengatakan bahwa mestinya polisi ini adalah sebagai apa namanya public relation not humas gitu nah apa sekarang yang bisa yang membedakan antara public relation dengan humas misalnya dalam kajian konteks komunikasi organisasi sehingga apa ketika polisi menangani satu hal itu bahwa etik komunikasi itu bisa dikembangkan dengan kuat di masing-masing di masing-masing tempat atau grassroots terutama di grassroots nah kadang-kadang juga proses komunikasi ini dilakukan tanpa tidak kesengajaan ada sisi arogansi yang dilakukan oleh para justru pemimpin nah ini bagaimana membangun 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 retorika itu sehingga itu menjadi sebuah proses etika komunikasi yang sangat unggul disitu nah inilah yang barangkali perlu dikembangkan di polisi ini bagaimana menurut Pak Ilham terkait dengan kesalahan terima kasih bagaimana Pak Moderator bisa dijawab ya silahkan langsung ini bagus sekali ya ini sebenarnya pertentangan antara konteks individu dengan konteks organisasi saya setuju ya bahwa polisi bagaimana polisi itu konteks individu atau konteks organisasi saya setuju dengan Pak Kaironi bahasan penting jadi gini yang saya tahu di New South Wales itu polisi itu tidak sembarangan boleh mengupload gambar di dalam sosial media tidak boleh Pak kalau dia menggunakan emblem atau atribut polisi kalau dipakai itu langsung konteksnya komunikasi organisasi jadi langsung dia dihukum dalam konteks misalnya dia pakai emblem dia pakai emblem misalnya Polres Jakarta Selatan kemudian dia melakukan mencemaran nama baik berarti dia mencemarkan Jakarta Selatan langsung diproses Pak tapi kalau ketika dia memfoto dia dalam kondisi dia lagi makan dengan keluarga itu tidak dianggap itu konteks keluarga saya setuju sekali ini harus diatur di kepolisian kita tidak diatur dia anggap bahwa itu biasa saja padahal kalau di luar negeri kalau ada orang menunjukkan pestolnya dia terusnya maling bisa melihat pestolnya dia bisa melihat berapa daya tembaknya itu sehingga kalau dia tembak-tembakan pasti kalah polisi polisi di luar negeri itu langsung itu kejahatan Pak Kairul jadi saya setuju sekali itu perlu diatur tentang komunikasi organisasi karena Pak Kairul orang organisasi dan komunikasi secara individu terusnya saya juga setuju ketika kita ngomong individu itu konteksnya komunikasi komunikasi antar pribadi interpersonal communication yang menarik memiliki etik yang baik kasar itu hal-hal yang sangat sederhana saya waktu itu melakukan penelitian survei kepuasan masyarakat hampir semua masyarakat mengatakan ketusnya seorang poluan itu menghapus semua kebaikan-kebaikan dalam layanan saya setuju jadi ketika Pak Kairul mengatakan kenapa sih gak dipelajari bagaimana Nabi Ibrahim berbicara kepada Ismail untuk disembelih itu kan kata-katanya indah sekali bahkan katanya kata yang lebih indah adalah ketika Lucifer atau yang namanya Iblis itu diturunkan ke bumi itu ada loh kata-kata yang lebih indah lagi pada Allah sebenarnya benar gak Patrisno sampai doanya itu diterima jadi ternyata kita sama Iblis itu kalah loh Iblis itu lebih diterima loh doanya daripada kita ya bagaimana Nabi Musa itu meminta hidangan Allah dari langit itu kalau menurut saya itu percakapan-percakapan luar biasa ya kalau menurut saya kita tidak bisa menafsirkan saya sedikit dengan Pak Kairul etika komunikasi perindividu itu perlu gini sangat sedikit saya seperti itu Pak Kairul jadi kalau menurut saya bagaimana etiknya nah ini etik ini permasalahan pada dosen etik dosen etik itu Patrisno itu oh iya etika jadi sayangnya memang kalau kalau yang saya tahu di kajian-kajian komunikasi di luar negeri itu etika bahasa etika komunikasi polisi etika organisasi itu lebih spesifik kalau dikira kan etikanya secara umum karena dianggapnya etika itu umum universal ya hal-hal yang yang sifatnya umum jadi kalau menurut saya saya setuju Pak Kairul kalau menurut saya yang di JU ini juga kelewatan ya bahwa pelajaran-pelajaran komunikasi di PT IK itu juga gak ada etikanya tidak mengajarkan etika berkomunikasi yang baik jadi salah juga saya sebenarnya menurut saya gitu jadi betul jadi kalau menurut saya itu Pak Prof Kairul baik makasih banyak silahkan saya balik kalau di kita memang harus membedakan antara etika dengan etiket saya gak tahu apa ini maksud masih yang baik karena etika itu konteks ya tapi saya kira di luar itulah kalau misalnya Mas Kairul tadi itu kan bicara saya gak tahu ketika Ibrahim menyembelih Ismail padahal Ishak ya menurut Mas Kristi yang disembelih itu tadi apakah itu kan menyangkut etika atau etiket dan seterusnya nah saya kira memang ilmu kepolisian hemat saya bukan persoalan etiket jadi karena dia justru universal maka dia kan harus etikanya etika bagian dari apa nah itu saya kira ada lagi silahkan selanjutnya ya silahkan Pak Daniel terima kasih dengan Daniel Tambunan mahasiswa mahasiswa Pak Ilham juga mahasiswa Pak Chris juga dan semua disini dosen-dosen kami yang terhormat disini ada juga Kak Kade dengan Bang Ikrar yang sama-sama di angkatan 9 tadi sudah banyak disampaikan oleh Pak Ilham tentang strategi komunikasi kalau dulu komunikasi ini terutama di media dikuasai oleh segelintir orang sekarang di era digital 4.0 kan bergeser Pak ya artinya media digital itu semua orang bisa menjadi merebut pengaruh seperti halnya yang sekarang dikenal dengan influencer nah disini ada fakta menarik yang ingin saya sajikan yaitu kalau kita melihat Youtube sekarang menjadi media sosial yang paling banyak diakses orang dari data kata yang ada di internet Youtube itu 88% Pak kalah mengkalahkan Facebook dan Instagram jadi kalau di Youtube itu channel divisi Humas itu hanya 6,8 ribu Pak nah ini jauh sekali bila dibandingkan dengan influencer seperti Denny Syirettar yang sampai saat ini mencapai 713 ribu atau bila kita bandingkan dengan Deddy Korbusier yang saat ini pengikutnya atau followernya di channel Youtube-nya mencapai 10,5 juta orang nah bisa belum lagi kalau dibandingkan dengan Atta Halilintar yang saat ini sudah hampir 27 juta orang nah pertanyaan saya yang pertama adalah apakah ini ada kemungkinan channel Youtube Polri ini kan harusnya bisa menjadi sarana untuk mencapai menyampaikan agenda tersebut kalaupun misalnya agenda setting agar tersampaikan pesan dari komunikator itu kepada para komunikannya karena Youtube menjadi sarana yang paling efektif murah, cepat dan semua bisa mengakses apakah ini karena minim fantasi seperti yang tadi Pak Ilham sampaikan kaku dan Polri ini seperti selalu harus melihat bahwa kewibawanya jadi tidak ada sama sekali joke-joke yang itu yang mungkin yang bisa membuat channel-channel Youtuber yang merupakan influencer yang saya sebutkan bisa bisa cepat diterima oleh masyarakat apakah karena kontennya atau cara penyajiannya nah yang kedua adalah apakah bila memungkinkan menurut pandangan Pak Ilham sebagai pakar komunikasi ada enggak Pak suatu strategi komunikasi mungkin dari Polri atau Divisi Umas yang saat ini merupakan suatu fungsi juga kepolisian bisa menggandeng para influencer ini menyampaikan pesan-pesan terutama pesan-pesan kamtipas ya Pak kepada masyarakat karena melihat dari peluang pasar tadi sangat cepat diterima oleh masyarakat dengan mengingat tingginya follower mereka di Instagram di Youtube ataupun Instagram mereka seperti contoh setiap Deddy Corbusier itu posting suatu videonya di podcastnya dalam waktu kurang lebih 6 jam sudah ada 2,3 juta orang yang menyaksikan Pak nah kalau Divisi Umas setiap posting hanya sekitar 195-200 paling banyak pernah sampai 3000 orang artinya jauh sekali perbandingannya demikian yang ingin saya sampaikan mohon pandangan dari Pak Ilham terima kasih Pak Ilham silahkan tapi kita gak bisa banyak waktu lagi silahkan Pak Silahkan baik ini saya saya rangkum aja Pak aduh ini berat sekali bayarannya mahal nih kalau misalnya ditanya jadi kalau misalnya ditanya kenapa sih Atta Halilintar lebih hebat kenapa sih tadi yang kita lihat beberapa Youtuber ya kenapa sih Youtuber sekarang kan lagi booming banget Pak itu kan sebenarnya apa ya udah gak gak dikuasain Pak kalau zaman dulu kita mau musik tergantung label tergantung stasiun televisi jadi sebenarnya intinya adalah membina membina komuniti intinya jadi artinya gini kenapa Atta Halilintar bisa diterima di masyarakat bukan di masyarakat jadi anak-anak muda sekarang karena Atta Halilintar bisa menyuarakan hati anak-anak muda apa yang dilakukan Atta Halilintar dia orang keluar dari pakeminya misalnya apa maaf ya dia di dalam tayangannya ngomong apa anjing misalnya bangsat memaki-maki anda tau gak itu kan model anak muda sekarang yang gak bisa keluar sebenarnya itu dipake sama dia itu dijual sama dia abis-abisan gitu nah ketika itu ketika konten itu ketika dia bisa berhubungan dengan komunitinya dengan followernya dia mengikuti apa mau mereka kemudian diambil isu-isu yang ada disuarakan oleh dia dia dapet nama jadi kalau sebenarnya memang capek yang saya tahu jadi youtuber jadi blogger itu capek karena harus ikuti apa keinginan omongan orang kemudian dia harus menjadi populis dan dimenyuarakan ketika itu dapet dia dapet itu itu teorinya sebenarnya ini teori komunikasi itu teori komunikasi banget ya yang namanya focus group sorry yang namanya apa grouping jadi ambil dulu apa yang diomongin jadi kalau kita ngomong apapun kalau kita itu arogan orang gak akan suka nah maaf saya mengatakan saya mengatakan kenapa sih humas polri itu sedikit karena coba anda lihat kontennya kan gak menarik sama sekali gak menarik sama sekali terus siapa kadang-kadang anglenya buruk sekali acara-acara acara-acara kegiatan-kegiatan kegiatan umum oke lah umum gak apa-apa tapi angle-nya buruk sangat buruk yang ngambil apa yang ngambil ternyata anggota-anggota di lapangan yang tidak punya kemampuan gitu loh dan dengan hape-hape yang murah-murah gitu loh apa yang tadi gak menarik sama sekali sangat tidak menarik kemudian apa yang klik itu pun saudara-saudara polisi benar gak yang dipaksa yang dipaksa sampai 3 ribu itu hebat loh itu udah paksanya pakai pistol disuruh buka-buka mereka itu jadi artinya gini gini konten harus bagus selain konten bagus kita harus mendengar suara komuniti ketika komuniti dapet kita dapet suara mereka akan terus berkembang cepat dalam teori fusi komunikasi seperti itu jadi seperti itu ya strategi komunikasinya setelah influencer pesan-pesannya influencer itu ketika mereka membuat pesan mereka membuat pesan yang baru banget gitu loh hal-hal yang yang orang apa sih oh itu ya aneh ya gitu loh arti apa dia membuat sesuatu yang namanya kosmopolit sesuatu yang baru gitu loh mereka menjadi trendsetter kalau kita membuat sesuatu yang gak trendsetter ya anda gak bakal jadi gak bakal jadi menjadi influencer ya bagaimana strategi polri pertama kali harus deketin influencer gitu kan misalnya Pak Yopi influencer saya deketin supaya Pak Yopi ngomong polri Pak Yopi juga gak mau orang gak laku bener gak kan gitu influencer kan begitu berpikirnya jadi rugi dong orang nempel ke saya anda berjalan salah loh misalnya saya influencer ada produk nempel ke saya dia mikir seribu kali loh kalau produk itu jelek dalam konteks citra dia gak mau gak mau pakai Pak Ilham Pak Ilham saya potong sedikit ya ini kan waktunya udah mepet banget ya ini pertanyaan Pak Daniel gitu ya terus secara institusional bagaimana polri bisa membangun sebuah sistem informasi yang bisa meng-counter ya apa ya informasi informasi daerah apa ini post route ini gitu loh sehingga ya kan waktu zaman era order baru dulu yang namanya RRI atau TVRI itu betul-betul ya itu coba apa kira-kira perlu dikembangkan baik sebenarnya sebenarnya saya yang yang betul Pak Yopi saya setuju dengan Pak Yopi RRI kan belum begitu ya kalau menurut saya bagaimana cara yang betul cara yang betul apa yang sudah dilakukan sama Korantas buat big data big data kemudian kumpulkan apa yang menjadi permasalahan mereka masuk Pak Chris dari big data itu kumpulkan omong-omongan mereka kemudian pilih jadi agenda dalam model intelligent media itu benar saya setuju kepada Pak Yopi jadi ketika Pak Chris ngomong big data itu saya itu udah jauh ke depan itu Pak Yopi saya setuju itu kekuatannya disitu karena Jepang pak kayaknya itu Pak baik proyek besar kita ini Pak Chris ini kalau begitu baik dan saya cukup Pak Pak Trisno mungkin ada jawab ada Pak Trisno kemudian 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 korlantis bisa jadi kionir ya amin mas Chris masih ada mas Chris tadi saya bicara memang pada kita memulai ini suatu sistem ide-ide kita kumpulkan nanti data data sudah ada kita temukan algoritmanya Pak nah itu memang apa yang tadi disampaikan oleh Pak Ilham karena memang kita ini gak punya intelijen media ya mohon maaf kalau kita humas isinya majalahnya fotonya itu hampir semua kayak album pimpinan atau fotonya ala sunatan masal bagaimana mau orang menarik istrinya semua kayak doktrin misbar atau film KB zaman tahun 80-an itu kan gak ada pilihan pasti orang nonton tapi kalau saya keren kan banyak yang lain ngapain lihat bikin tambah pusing jadi memang harus standar alkemis inilah yang dibangun kalau menurut saya nah inilah yang menurut saya apa yang sampaikan maka nah ini tugas kita semua merangkum nanti menemukan ini kan sudah seri ketiga nih Pak Ilham seri ketiga besok Pak Trina seri keempat nah nanti kelima ke enam kalau sudah sepuluh saya kira kita harus bisa merangkum ini loh penang perahnya apa ya gitu saya kira gitu Pak Trina mohon gue silahkan baik Mas Chris terima kasih banyak Mas Ilham Mas Carol dan semua yang berhadir dan memberikan komentar kritis pencerahan hari ini dan kita telah melampaui waktunya beberapa menit saya kira memang saya ingin mengulang Mas Chris dalam bahasa yang lain bahwa sebetulnya tugis utamanya jenialitas yang kita kerjakan dalam secara maraton panjang ini sebetulnya menegaskan bahwa ini loh yang benar dan itu yang tidak benar saya kira demikian suaranya hilang iya Pak suaranya hilang Pak mungkin Pak barangkali sih saya kira demikian rekan-rekan sekalian kita tutup dan sampai besok kita masuk lagi besok kebetulan saya dan Mas Chris bersedia untuk menjadi saya kembalikan host kepada Mas Chris besok saya itu mengangkat tema tentang ilmu kepolisian di Indonesia dalam pembacaan sosiologis jadi saya kira memang kalau membaca ini ini anu saja bocoran kecil saja bahwa untuk melihat ilmu kepolisian itu saya kira memang konteks nah saya ingin membaca konteksnya saya kira demikian Mas Chris sampai ketemu di seseorang sampai ketemu ya 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 ya